Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di QA Learning Channel Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Impulse dan Momentum Impulse dan Momentum merupakan suatu besaran fisika Dimana prosesnya itu terjadi pada suatu kejadian Jadi secara bersamaan Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing Impulse dan Momentum Kemudian contoh di kehidupan sehari-hari seperti apa Kemudian rumus yang berlaku pada keduanya Oke, kita mulai dari Impulse Impulse adalah gaya yang bekerja pada waktu sesaat Jadi prosesnya itu sangat cepat Sebagai contoh, impuls di kehidupan sehari-hari Yang pertama, gaya saat menendang bola Jadi kita memberikan impuls pada bola tersebut Sehingga bola itu dapat bergerak Jadi di sini impulsnya adalah menendang bola Kemudian yang kedua, gaya diberikan saat memukul bola volley Kita memberikan impuls kepada bola volley Sehingga bola volley itu dapat bergerak Yang ketiga, raket yang menyentuh kok saat bermain bulu tangkis Jadi maksudnya di sini adalah Impuls yang diberikan oleh raket Ketika bermain bulu tangkis kepada kok tersebut Yang keempat adalah orang yang mendorong meja Oke, jadi orang tersebut memberikan impuls kepada meja tersebut Sehingga meja tersebut dapat bergerak Untuk rumus impuls Ada dua Yang pertama, I sama dengan F dikalikan dengan T I sama dengan impuls Satuannya adalah Newton second Atau Newton kali second Kemudian sama dengan F kali T F sama dengan gaya Satuannya Newton Kemudian T adalah waktu Satuannya second Oke, jika kita jabarkan untuk gaya Maka kita peroleh rumus F sama dengan M kali A Kemudian dikalikan T Jadi M kali A adalah F Jadi kita bisa memperoleh impuls dari Masa dikali percepatan dikali dengan waktu M sama dengan masa ya Satuannya kilogram A itu percepatan Satuannya meter per second kuadrat Dan seterusnya Kemudian Kita bisa menggunakan rumus I sama dengan delta P Apa itu P? P adalah momentum Delta ini adalah perubahan Jadi ini bisa kita sebut Perubahan Momentum Ya, jadi Impuls merupakan perubahan dari momentum Jadi Untuk momentum Ya Karena perubahan Bisa kita tulis P Akhir Ya Dikurang dengan P Awal Ya Kemudian P Akhir itu Kita kupas lagi rumusnya M dikalikan dengan V Akhir Ya Apa itu V? V adalah Kecepatan Ya Jadi saya tulis sini Jadi saya tulis sini V sama dengan Kecepatan Satuannya adalah Meter per second Oke Kemudian dikurang M awal Dikalikan dengan V awal Seperti itu Seperti itu Ya Sampai sini Sudah jelas ya Teman-teman Jadi Disini saya turunkan Rumusnya Supaya Jika kalian menemukan Soal Jika diketahui Masa dan Kecepatan Kalian bisa Menggunakan rumus Perubahan momentum Untuk mencari Impuls Begitu Oke Jadi ini saya singkat ya Ini akhir Ini awal Saya tulis lagi Boleh Ini akhir Ini awal Begitu ya Nah sekarang kita masuk ke momentum Apa itu momentum? Momentum adalah Kecenderungan benda Yang bergerak untuk Melanjutkan geraknya Pada kelajuan yang konstan Ya Jadi Ketika benda itu Bergerak Setelah Mengumbuk Atau Berbenturan dengan sesuatu Benda itu Tetap akan bergerak Tapi kelajuannya akan Konstan Ya Untuk geraknya Beda-beda Ada yang Bisa dikategorikan Tumbukan Lenting Sempurna Maksudnya adalah Jika kedua benda Ya Oke Itu bergerak Berhadapan Ya Kemudian dengan Kecepatan V1 Dan V2 Ya Kemudian dia akan Berdekatan Dan kemudian Dia berbenturan Setelah itu Kemungkinan dia akan Bergerak lagi Berlawanan Arah Seperti itu Oke Untuk tumbukan ini Macem-macem ya Kalau yang seperti ini adalah Tumbukan Lenting Sempurna Ada yang Lenting Sebagian Jadi Maksudnya Lenting Sebagian itu Dia Bergerak Dengan Arah yang sama Jadi kalau Ke kanan Kanan semua Kalau ke kiri Kiri semua Kemudian Satu lagi Ada tumbukan Tidak lenting Sama sekali Jadi Maksudnya disini Dia tidak Bergerak Oke Untuk hal tersebut Nanti saya akan Jelaskan Di video Berikutnya Terkait dengan Spesifikasi Momentum Oke Kemudian Contoh Momentum Di Kesehidupan Sehari-hari Yang pertama Adalah Dua Kelereng Yang melaju Kemudian Bertumbukan Seperti yang Saya jelaskan Tadi Kelajuan Itu adalah V V1 Dan V2 Maksudnya Kelereng 1 Dan Kelereng 2 Kemudian Yang kedua Adalah Mobil Berhenti Tiba-tiba Maka Orang Yang Di Dalam Akan Terdorong Kedepan Ya Jadi Kalau Ngerem Maka Orang Yang ada Di Dalam Akan Bergerak Kedepan Oke Kemudian Untuk Rumus Dari Momentum Sama Dengan M Dikalikan Dengan V Jadi V Disini Adalah Momentum Satuannya Kilogram Dikali Meter Per Second M Adalah Masa Satuannya Kilogram V Adalah Kecepatan Satuannya Meter Per Second Seperti Itu Oke Bagaimana Bagaimana teman-teman Untuk Materi Impuls Dan Momentum Saya Harap Kalian Bisa Mengerti Dan Paham Dengan Baik Jika Kalian Ada Pertanyaan Saran Atau Kritik Kalian Bisa Komen Di Bawah Oke Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tapi Jangan Lupa Klik Like Subscribe Comment Dan Share Jika Itu Bermanfaat Untuk Teman-teman Kalian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh